Oke, di video kali ini seperti di judulnya kita akan ngebahas ataupun nge-recap lagi dari episode pertama dalam anime Classroom of the Elite. Nah, disini gue akan fokus kepada karakter yang bernama Suzune Horikita. Ya, ini adalah salah satu karakter cewek yang pada pertama kali itu dikira kalau misalkan Horikita ini adalah heroine dari anime Classroom of the Elite. Ternyata setelah episode 1 sistem 2 tadi rilis atau kemarin ya kan pas malam lah gitu kan. Nah, ternyata heroine-nya itu bukan si Horikita, melainkan si Kei Karuizawa gitu kan. Nah, pasti dari kalian banyak yang komen, bang ini terus si Suzune ini atau si Horikita ini pacarnya siapa nih bang? Bahkan anime animelis ini dijadikan sebuah diskusi gitu tuh. Who is Suzune Boyfriend? Atau dalam bahasa Indonesia adalah siapa pacar dari Suzune? Dan ketika gue cari tau, gak ada itu semangat yang menyatakan pacar Suzune adalah si Ryuen. Ada juga yang menyatakan pacar si Suzune adalah si Shido. Mungkin gue akan panggil Horikita ya, karena Suzune mungkin dari kalian gak tau ya kan. Nah, disini gue akan recap di episode pertama si Horikita ini dekat dengan siapa gitu kan. Nah, jadi di episode pertama semua siswa di classroom of the elite ini, dia ini dibagikan kelompok namun dengan kelas yang berbeda. Ya, kalau di bahasa disini tuh bintal lah gitu kan. Nah, mereka itu diusahakan untuk mencari VIV ataupun seseorang VIV dalam kelompok mereka gitu. Ya, gak dalam kelompok sih, tapi pasti ada VIV gitu. Jadi, mereka tuh harus nebak dengan benar dan hadiahnya itu sangat besar gitu kan. Nah, terus si Horikita dengan si Ayana Kozi ini melakukan pertemuan secara mendadak. Nah, si Horikita disini melihat handphonenya dan disitu dikabarkan ataupun dikirim lewat email apakah mereka berdua ada yang VIV atau bukan. Alhasil, mereka berdua menerima pesan yang sama yang artinya mereka berdua bukanlah VIV ya kan. Melainkan mereka ini adalah seseorang yang harus mendebak siapa VIV-nya ya kan. Nah, terus disini si Ayana Kozi menawarkan bantuan nih kepada si Horikita. Nah, namun si Horikita dengan tegas berkata kalau misalkan tidak perlu gitu ya kan. Horikita udah pinter mungkin ya, ngerasa pinter. Padahal kepintaran Horikita ini gak seberapa dengan kepintaran si Ayana Kozi. Namun, jika kita lihat ternyata opanya dekai juga cok. Nah, ini namun lebih dekai yang si Ichinose ya. Lebih dekai si Ichinose ini menengahilah teman dekati gitu kan. Nah, terus di tengah percakapan si Ayana Kozi dengan si Horikita datanglah si Ryuen dengan kronco-kronco-nya gitu kan. Dia bertanya nih kepada si Horikita apakah dia terpilih menjadi VIV. Namun, Horikita disitu gak ngejawab ya kan. Dan si Ayana Kozi hanya bengong saja. Jadi, Ayana Kozi ini emang ya kalau misalkan dia sedang di lingkungan orang-orang yang berdiskusi. Dia ini malah diem gitu. Ya, pendiam lah intinya gitu kan. Nah, terus di sini mereka bertiga si Ryuen, Horikita, dan juga Ayana Kozi. Mereka melakukan diskusi dan ya ini kronco-nya tuh nyebelin jauh ya kan. Mereka melakukan berdiskusi dan bertanya gitu. Siapa dalang dari acara yang di pulau tersebut. Karena menurut si Ryuen, strategi itu bukan strategi yang bisa terpikir oleh siswa keladan seperti si Suzune atau si Horikita. Yang artinya si Ryuen ini udah mulai curiga nih. Pasti di kelas D ini pasti ada yang lebih pintar daripada si Suzune atau si Horikita ya kan. Aduh gue kebiasaan bilang Suzune ya kan. Jadi, gue bilang aja Horikita. Di sini si Horikita bilang kalau misalkan sekutunya dia cuman si Ayana Kozi aja. Dan Ayana Kozi cuman di maja. Dan bahkan di sini si Ryuen cuman bilang kalau misalkan dia ini ataupun si Ayana Kozi ini hanya cicunguk yang ngekor pada si Horikita. Ngekor ini apa bang? Ngekor ini artinya mungkin mengikuti Horikita. Atau bisa dibilang Ayana Kozi ini suka kepada si Horikita. Padahal sebaliknya ya kan. Dan ya si Horikita marah oleh kata-kata si Ryuen dan... Lu liatlah di sini mulutnya si Ryuen ini kok gini ya kan tuh. Garisnya. Gala ini detail lah ya. Nanti gue akan bahas detail-detailnya. Nah, menurut si Ryuen juga kalau misalkan kemampuan si Katsuragi dan Ichinose ini. Dia udah tau nih batasnya tinggal kemampuan kelas D. Karena tadi di kelas D ini belum ada yang menonjol gitu. Bahkan sepintar-pintarnya Ayana Kozi. Ayana Kozi ini sering bilang kalau misalkan dia ini tidak ingin menonjol. Karena apa ya? Karena semakin dia menonjol. Nanti semakin pula orang-orang yang banyak mengawasinya gitu kan. Jadi pusat perhatian gitu. Nah, di sini Ayana Kozi kayak cemburu gitu gitu. Hari kita kamu ini cepat terkenal ya. Gue tau Ayana Kozi nggak cemburu namun jika kita lihat dari logatnya. Dia ini kayak cemburu gitu gitu kan. Ya, dan ya Hori kita dia dengan wajah polosnya gitu. Dan emang susah sih kalau misalkan orang pendiam dengan orang pendiam tuh susah. Nah bang, pacar si Hori kita siapa nih bang? Nah, jika kita lihat orang yang dekat sama Hori kita ini yang laki-laki ya itu ada tiga. Siapa aja? Satu Ayana Kozi, kedua ada si Dou, ketiga ada si Ryuen gitu kan. Nah, untuk si Ayana Kozi menurut gue nggak mungkin. Karena Ayana Kozi hanya menganggap si Hori kita sebagai alat. Namun untuk si Dou dan juga si Ryuen, chancenya mereka itu besar banget untuk berpacaran dengan si Hori kita. Dan bisa jadi aja nanti di next volume. Karena sekarang di volume 2 year ini masih belum diungkapkan nih siapa pacar Hori kita ya kan. Nah, jadi kemungkinan besar mereka memiliki chance untuk berpacaran dengan si Hori kita. Well, kita tinggal nunggu aja dan ini bisa diartikan Ayana Kozi kena NTR gitu. Bahkan dari kalian juga banyak ngeharapin si Hori kita berpacaran dengan si Ayana Kozi. Namun kenyataannya tuh nggak begitu ya kan. Nah, jadi mungkin segitu aja. Nanti untuk besok gue akan bahas tentang style-stialnya. Kayak misalkan kayak gini nih. Style-nya mana ya tadi tuh? Mana ya? Oh, disini, disini nih. Nah, kayak mulut si Hori Yuen. Gadis-gadis doang gitu kan. Nanti gue akan bahas lah ya kan. Nah, jadi mungkin segitu aja. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax